Halo guys, ini dia Mitsubishi Xpander yang Ultimate. Untuk kunci, seperti ini ya. Sudah pakai kill start. Spion sudah auto-folding. Di bagian door handle, ini ada tombolnya untuk mengkunci dan membuka. Ini kalau dibuka lagi, diteken lagi, seperti ini. Untuk nyalakan mesin, tekan tombol engine start-stop, seperti ini. Yuk, kita lihat bagian extra dulu. Ada bunyi beep-nya kalau kuncinya tidak terdeteksi di dalam. Seperti ini ya. Untuk di bagian headlight, lampunya sudah pakai LED seperti ini. Dengan projector. Cuma untuk fog lamp, sayangnya masih halogen. Ini ada lampu senja, lampu sen, yang masih bohlam. Ini bentuk bilinya, dia pakai aksen piano black. Untuk velg, tutun polis, 5 baut. Rem depan pakai cakam. Untuk brand, dia pakai download, inner shift, EC-300+, dengan ukuran 205-55-17. Spion pakai aksen chrome dengan turn signal. Ini lampu sen, LED. Door handle pakai chrome. Window line juga pakai chrome. Ini ada syarfin antena. Nah, ini bagian samping kanannya. Tuh, seperti ini ya. Rem belakang, masih tetap pakai tromol. Ini ada bentuk floating roof, seperti ini. Lampu belakang pakai LED bar. Lampu sein halogen. Di sebelah sini, lampu mundur. Untuk lampu plat normal, sudah pakai LED. Ini ada kamera belakang. Ini ada sensor parkir 2 titik di bagian belakangnya. Ini tipe ultimate, seperti ini. Ini ada lampu reflektor. Di bawahnya, ada tengah pop. Sama ban cadangan. Ini ada hammer stop lamp, dipogar belakang, sama lever belakang. Nah, ini dia bagian samping kirinya. Yuk, ke bagian mesin. Untuk tuas kapasin, di bawah sini. Untuk mesin, dia berkapasitas 1,5 liter. Kodenya 4A91. 4 silinder, 16 katup. Tenaga dia mencapai 104 PS dengan Torsi 121 Nm. Ini ada modul ABS. Ada peradam di balik kap mesin. Ini juga ada karetnya. Ini juga ada peradam di bagian pangkal mesin. Untuk drivetrain, dia pakai penggat roda depan. Yuk, ke bagian interior. Untuk bagian dot rim. Ini bahannya hot plastik. Ini ada door handle, pakai aksen chrome. Ini ada aksen karbonnya di bagian panel power window. Untuk power window, one touch. Hanya di bagian pengemudi. Baik buka, mokon tutup. Ada pengunci jendela sama pintu. Ini ada tempat penyimpanan. Ini ada armrest. Dan bahan kulit seperti ini ya. Tuh, di bagian sini juga ada soffet-nya. Di bawahnya ada speaker, cup holder, sama tempat penyimpanan. Ini ada informasi tekenan bahan. Untuk jok, dia pakai bahan blue-dew seperti ini. Ini jok warnanya beige. Untuk yang varian ultimate. Ini ada pangkat ton reclining, heat adjustment, dan sliding. Ini ada tos untuk membuka tanky bensin. Nah, ini dia soffet mesinnya. Tidak ada handgrip untuk di bagian driver. Set vessel kanan, cuma ada pengeceng doang. Ada lampu kabin depan. Spion tengah. Dia model adjust, seperti ini. Untuk set vessel kiri, dilengkapi dengan cemennya. Ini ada handgrip untuk di bagian penumpuan depan. Pengatauan seatbelt masih yang fix. Ada tempat penyimpanan yang tidak tertutup. Ini ada lacingnya, seperti ini ya. Yang tertutup. Ini ada bahan kulitnya di sini. Dan juga ada aksen kayunya. Untuk bahan dashboard, hot plastic. Airbag cuma ada dua. Ada twitter di sebelah kiri, sama di sebelah kanan. Nah, ini dia bentuk dashboard-nya, seperti ini. Untuk head unit, sudah pakai touchscreen. Ini tampilan radionya. Tampilan home-nya, seperti ini. Ini ada bluetooth, ponsel, USB, sama AV-in. Ini ada seatbelt-nya. Ini ada pengatauannya. Pemilihan soalannya. Di bawahnya, ini ada kisi AC-nya, sama tombol hazard. Di bawahnya lagi ada pengatauan AC-nya. Ada pengatauan fan speed. Pengatauan suhu. Tombol off-nya. Sikulasi udara. Mode AC-nya. Dan juga ada pengatauan zona AC, seperti ini. Tapi belum ada divo ke depan. Ini ada max cool-nya. Divo ke belakang. Ini tombol kosong. Ini hausnya bisa jadi tempat untuk tombol divo ke depan. Di bawahnya. Ini ada po outlet. Sama USB-nya, seperti ini. Ini nggak bisa dicabut lagi. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Transmisi CVT. Nah, ini tampilan kamera mundonya, seperti ini. Ini ada tombol untuk DS-nya, seperti ini. Untuk parking bag, sudah pakai elektrik dengan auto hold. Ada dua cup holder. Untuk ames, dia warna beige. Kulit. Ini konsul tengahnya, seperti ini. Untuk setel tiga palang. Sudah tilt. Dan teleskopik. Ini ada aksen silver. Ini sudah dilapis kulit. Ini ada spot grip-nya. Ada voice command. Telepon. Sama pengaturan volume sama sik-tack. Ini juga ada mode-nya. Mode radio-nya. Bisa USB. Radio. Bluetooth. AVE-in. Di sebelah kanan, ini ada pengaturan cruise control. Ini ada pengaturan weper. Sama pengaturan lampu sen. Ini ada pengaturan volk lamp depan. Sudah one touch, turn signal. Ini ada tombol infonya. Bisa melihat. Konsumsi atas-atas. Kecepatan atas-atas. Ini ada type A. Sama type B. Sisa jack tempuh. Ini di bawahnya, ini ada odometer sama suhu di luar. Atau outset temperature. Ini juga ada pengaturan brightness-nya. Ini bentuk tampilan speedo sama tachometer. Di sebelah kanan, ini ada tombol engine start-stop. Pengaturan kaca spion yang dilengkapi dengan e-track. Ada auto start-stop sama vehicle. Stability control. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Oke, kita ke belakang. Ini di bawahnya ada footrest dengan dua pedal. Untuk kapet ada emboss expander. Ini bentuk Dutup belakang seperti ini ya. Ini ada tempat penyimpanan. Cup holder. Ini ada pahlaw window juga. Ini masih ada bahan soft pad dengan bahan kulit. Untuk jok baris. Baris ke-2. Sudah ada ISO fix. Ini ada tuas untuk Ngelipat seperti ini. Dia one touch tumble. Yuk ke bagian baris ke-3 dulu. Nah ini jok baris ke-3 seperti ini. Ini di atas ada tuasnya untuk Reclining. Sama ngelipat. Ini ada cup holder. Ada handgete-nya. Sama tempat penyimpanan. Sampai baris ke-3 masih ada seatbelt. Untuk orang kaki tergantung posisi jok baris ke-2. Untuk orang kepala. Ini masih oke. Masih ada sisa juga ini. Dowa. Okay. Nyama saya 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 kalau dilipat pakai tarik yang ini ya teks yang ini tuh seperti ini ya jadi ini seolah-olah kayak captain seat untuk metode pelikpatannya sebelah kanannya 60 sebelah kirinya 40 ini ada lampu kabin untuk belakang ini ada hand grip ini ada AC belakang seperti ini ada penyimpanan pocket di kedua sisi kalau yang sebelah kiri dia ada bagian atasnya penyimpanannya dibawahnya ini ada tempat USB cuman ini beda bentuk colokan ini bentuk dashboard dari pandangan belakang untuk ruang kaki tergantung posisi jok depan sama jok baris kedua ini kan jok baris kedua bisa sliding ini bisa lega ya ruang kepala masih oke ini bisa direbain seperti ini ini ada hand gripnya ada seatbelt tiga titik untuk jok baris kedua bagian tengah yuk ke bagian bagasi untuk membuka bagasi pakai taspad seperti ini ini kalau dilipat terus dibayas ketiga dia atau lantai seperti ini dibawahnya ada tempat penyimpanan di sebelah kanan tempat untuk alat dongkaknya di sebelah kanan tempat ini juga ada tempat penyimpanan sini ini ada tanki bensinnya di sebelah kiri untuk jok pernumpuan depan dia ada penggantuan reclining dan sliding ini ada tempat penyimpanan di bawah jok pernumpuan depan maksimal 2 kg ini ada tempat penyimpanan yang tersembunyi seperti ini ya dan juga DC report jok pernumpuan setelah kalau tetap penyimpanan tersebut ini lah langsung bukan sekul atas mereka tidak sedap penyimpanan legal clock kalian untuk�� säga berita daya setelah 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 Oke, scan dulu Review-nya terpenang Mitsubishi Expander Ultimate Yang fast lift kedua Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan Thank you for watching Daaah